Intro Setiap hari selama bulan puasa tahun ini, Sandra Takjil Ben Hill selalu semakin ramai hingga pukul setengah 6 sore. Tak pelak, warga yang ingin tinggah kesulitan mendapatkan tempat pakir untuk kendaraannya. Area Sandra Takjil ini memang berada di jantung ibu kota dan diapit oleh dua jalan arteri di Jakarta Pusat dan Selatan, yaitu Jalan Jenderal Subirman dan Jalan Gatot Subroto. Ini merupakan area baru bagi Sandra Takjil Ben Hill. Sebelumnya, Sandra ini berada di sebelah Pasar Ben Hill. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya, terutama sebelum pandemi, Sandra Takjil di Ben Hill ini lokasinya sebenarnya di Jalan Bendungan Hilir Gang 2, tempat saya berada di sini. Tapi kalau dilihat dari sore ini, dimana memang bentar lagi mau buka, tapi situasinya masih kosong, jadi udah gak ada lagi nih Sandra Takjil di sini dan dipusatkan ke depan Jalan Bendungan Hilir Gang 8. Semua fokus di situ. Mungkin ada beberapa alasan, salah satunya adalah di bagian atau di dekat area ini, di sebelah Pasar Ben Hill, ada pembangunan perkantoran. Itu yang bikin akhirnya Sandra Takjil Ben Hill pindah ke area yang sekarang. Setelah jam berbuka puasa, masyarakat semakin sepi. Para pedagang pun mulai membereskan lapaknya. Sentra Takjil Ben Hill hanyalah salah satu contoh kecil betapa pandemi mengubah hidup masyarakat. Hari ini saya melihat bukti betapa mudahnya kehidupan berubah. Tapi manusia selalu punya pilihan, yaitu untuk terus berusaha. Alhamdulillah. Udah berbuka ya bu. Udah dibatalin belum bu? Udah. Dibatalin dulu kali ya, sambilan. Ya, ini saya lagi coba berdiri di area pedagang ini di dalam. Dan memang sekarang udah buka, kondisinya azan juga udah terdengar. Jadi para pedagang ini memang setiap sudah berbuka, pelanggannya juga semakin sedikit. Jadi semakin sepi. Nah mereka jadinya mengambil kesempatan pas lagi sepi, jadi untuk membatalkan kuasanya. Makan jualan sendiri gitu ya bu ya? Untuk dimakan sendiri. Makan jeruk. Jeruk, makan jeruk. Ya itu tadi perjalanan saya melihat bagian dalam atau isi dari Sentra Takjil Ben Hill. Banyak sekali hal menarik yang saya dapatkan. Mulai dari apa saja yang dijual di sini hingga bagaimana pengalaman atau perspektif para pedagang takjil yang terdampak pandemi. Dan kini sudah mulai membaik situasinya. Namun sayang sekali episode ini harus kita akhiri. Saya Dina Gurni, CNBC Indonesia. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.